Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam Jumpa lagi bersama saya, Dian Hairani di News TV Online, Channel Timur Terpercaya Pemirsa, untuk mendongkrak dan merealisasikan capaian target pihak TNI dan Polri Kota Ternate, Maluku Tara menggandeng pihak Kesultanan Ternate untuk menggelar vaksinasi masal Vaksinasi antivirus COVID-19 yang berlangsung di pendopo Kesultanan Ternate tersebut melibatkan Putri Indonesia Maluku Tara Gusti Hairunisa Kusumayuda Kegiatan vaksinasi ini bakal dilakukan secara rutin oleh pihak Kesultanan Ternate Berikut liputan selengkapnya untuk Anda Vaksinasi masal yang digelar pihak Kesultanan Ternate bersama TNI dan Polri di Pendopo, Kamis 30 Desember melampau jumlah yang ditentukan Masyarakat antusias mendatangi petugas kesehatan untuk divaksinasi Tulih Lama Kesultanan Ternate, Irwan Gani menjelaskan Kegiatan vaksinasi masal tahap pertama ini bertujuan membantu pemerintah Maluku Tara merealisasikan target presentasi nasional yang ditentukan pemerintah pusat yaitu minimal 70% untuk mewujudkan angka pencapaian vaksinasi berbagai cara dilakukan pemerintah daerah salah satunya yaitu melibatkan pihak Kesultanan dan ormas lembaga masyarakat lainnya Vaksin yang dilaksanakan hari ini oleh Kesultanan bekerjasama dengan Kolda dan Kore serta pemerintah kota Ternate dalam rangka untuk melakukan vaksin ini untuk pencapaian cekupan persenan untuk kota Ternate Yang kedua, kita lakukan ini merupakan kita dari Kesultanan Ternate bahwa masyarakat Maluku Tara Indonesia dan Kota Ternate pada khususnya untuk melakukan vaksinasi salah satu program pemerintah yang dupung penuh oleh Kesultanan Ternate Untuk menarik perhatian masyarakat pihak Kesultanan Ternate menghadirkan Putri Indonesia Maluku Tara 2021 Gusti Hairunisa Kusumayuda Vaksinasi antivirus corona dilakukan untuk memutuskan mata rantai penularan virus COVID-19 Meski jumlah kasusnya melandai pihak Kesultanan Ternate tetap menjadwalkan kegiatan vaksinasi secara rutin Sudirman melaporkan dari Ternate, Maluku Tara Demikian top news hari ini Nantikan berita selanjutnya di News TV Online Channel Timur Terpercaya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh